Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pagi Oke Dulu-dulu rambat semua Gimana kabarnya Dulu-dulu rambat sehat ya Aduh Ya Jadi Kemarin udah liat kan Atraksi Divisi Piongongen Alhamdulillah Aopik udah sembuh Dari penyakitnya Yang apa suaranya Sampai hilang itu Itu berdasar dari asam lambung Dan Alhamdulillah Kemarin ketemu juga Semoga kasih kasihkan Nanti abah upload lagi videonya Yang sebelum ini ya Sebelum tampil Kita Ngobrol-ngobrol bareng Oh iya Kali ini Bukan ngebahas itu ya Kali ini abah mau ngebahas Tentang ular yang sering masuk ke rumah orang Katanya Ular yang ekornya hitam Akornya hitam Dan Punya garis kuning Nah itu Banyak sekali Orang yang mengira itu Ular berbisa Padahal itu masih Anak ya Anak kecil Anak kecil Dari Ular tersebut Belum dewasa Dan bukan Ular berbisa Jenisnya Yaitu Ular babi Ya Ular babi Atau sering disebut juga Ular sawo kopi Sawo kopi Atau ular bergaris kuning Ya Itu banyak sekali Masuk ke rumah-rumah warga Atau rumah-rumah orang Nggak tahu Mungkin Habitatnya emang Dia suka Apa Ke tempat-tempat yang hangat Di tempat-tempat warga Gitu ya Apa Kebetulan tadi Rescue Di daerah Bandung Margahayu Margahayu Raya Yang Dekat Sana Dekat Gedebage Resio ke sana Ternyata ada Kebetulan Apa dapat Sayangnya Apa Ngebawa HP Tadi Jadi Apa Langsung aja Sama apa Diambil Ini Ini yang sering masuk Ke rumah warga Ya Apa liatin Ini bukan Ular berbisa Tapi Ular Red Atau Ular pemakan Tikus Dia Emang habitatnya Kecil Kecil Tapi Seneng Ini apa Masuk ke rumah-rumah Warga Nah Ini 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 tuh Dia punya Garis kuning Di Badannya Nah Garis kuning Dan ini Ekornya Hitam banget Emang Kalau disamain Sama Kobra Ekornya Sama banget Kena hitam Tapi Dia punya Corak Nih Bisa Dia masih Kecil Ya Dia mempunyai Itu Garis kuning Ini masih Kecil Nanti Kalau misalkan Udah Dewasa Si Posisi Dari leher Sampai Badan Itu Menjadi Coklat Dan Kuningnya Hilang Ikutin Warna Kepala Ini Warna Kepalanya Coklat Ini Warna Ininya Warna Ekornya Hitam Tadi Pas Waktu Ditangkapnya Wah Gila Menyerang Dia Menyerang Dengan Kepinggir Ya Nih Kelihatan Kan Ini Warnanya Kuning Dan Warnanya Seperti Hitam Duh Ada Corak Corak Ini Ini Sering Banget Masuk Ke Rumah Warga Jadi Jangan Salah Ya Bukan Cobra Ini Ular Kopi Sawak Kopi Pemakan Tikus Nah Bisa Dini Kenapa Bisa Sampai Ke Rumah Warga Nah Itu Karena Ini Pemakan Tikus Mungkin Daerah Rumah Anda Apa Yang Dimasukin Banyak Tikus Tikus Kecil Ini Jangan Salah Ya Sudah Bisa Kelihat Nih Motif Dari Kepalanya Sampai Tony Ini Warnanya Putih Perutnya Ekornya Warna Hitam Meles Ini Masih Baby Sekitar Tiga Mingguan Atau Dua Mingguan Ini Baru Lahir Kayaknya Dan Banyak Sekali Spesies Nya Spesies Saya masukkan Dulu Ya Kelihatan Ya So Ini Banyak Sekali Yang Masuk Ke Rumah Warga Itu Mungkin Banyak Tikus Di Rumah Warga Itu Jadi Apa Terakhir Lagi Tidak Berbisa Dan Dia Kalau Menyerang Dia Apa Letter S Langsung Menyerang Bukan Kayak Pobra Gini Dan Perubahan Warnanya Setelah Dewasa Itu Berubah Warna Menjadi Coklat Ikuti Warna Kepala Kalau Dari Badan Sampai Ekor Itu Warnanya Hitam Mentah Kayak Gini Ada Nanti Kelihatan Ya Kayak Gini Itu Udah Dewasanya Itu Jadi Kebanyakan Wah Banyak Ular Hitam Masuk Ke rumah Matanya Ya Abad Setelah Ditelusuri Kirain Ular Cobra Atau Ular King Koros Nah Ini Ular Kopi Atau Kata Sudahnya Tidak Ular Bedul Katanya Wah Tular Bedul Yang Gini Itu Habitatnya Ya Mungkin Daerah Popohonan Atau Di Bawah Itu Barang Apa Misalnya Barang Yang Tumpuk Tumpukan Barang Kalau Gitu Atau Genteng Yang Ditumpuk Pinggir Rumah Atau Kayu Kayu Yang Ditumpuk Pinggir Rumah Gitu Agitanya Y Aman Sebenarnya Mau Ditangkap Silahkan Mau Dibuang Silahkan Itu Tergantung Sama Yang Menemukan Ular Tersebut Ya Di Rumah Itu Jadi Bukan Ular Cobra Itu Kan Ada Tadi Gambarnya Pas Waktu Sudah Dewasanya Jadi Ekor Nya Hitam Makanya Kalau Masuk Ke Ruangan Kelihatan Ekor Nya Doang Pasti Pikiran Itu Ular Ular Kobra Hitam Itu Benah Kalau Ada Corak Disininya Kuning Itu Ular Sawok Kopi Itu Atau Si Ular Babi Jadi Banyak Sekali Yang Nelpon Masuk Rumah Masuk Rumah Masuk Rumah Kebanyakan Yang Gini Masuk Rumah Ya Oke Mungkin Untuk Hari Ini Apa Cuma Cuma Ngasih Tahu Aja Cuma In Aja Bahwa Tidak Semua Ular Yang Masuk Rumah Berbahaya Dan Penyebaran Mereka Kalau Si Induk Meninggalkan Jadi Si Ular Bebas Kemana Aja Mencari Mangsa Makanya Masuk Rumah Rumah Warga Oke Hari Ini Cukup Sekian Mungkin Kita Lanjut Lagi Besok Atau Lusa Abah Kirimin Lagi Video Terima kasih Ya Tonton Terus Channel Ini Biar Channel Membangun Jangan Lupa Subscribe Like Share And Comment Yang Positif Jukum Terus Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Banget Pagi Om